Ini dia guys kurma muda yang banyak dicari oleh jamaah dari Indonesia Dan ini Deteh nyari kurma muda teh Ini ada nih Nah Ini sekilonya 20 real bu Coba dicobain Ini dia kurma ajwa Kurma nabi guys Ini baru dibuka nih Ya Ini Favorit banget di madinah banyak yang beli nih Baru dibuka nih Ada jamaah dari mana ya Ini dia mungkin Ini mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi bersama saya Agus Al-Fajri Masih di kotanya Nabi Muhammad SAW Kota Madinah Al-Munawar Oke guys Hari ini adalah mungkin hari Kedelapan Kedelapan kami berada di Tanah Suci Dan ini mungkin besok kita udah pulang ke Jakarta lagi Dan jamaah masih ada yang pengen belanja kurma guys Jadi buat teman-teman Hari ini saya atau sore ini mau ajak jamaah ke tempat kurma yang Kualitasnya bagus dan harganya juga murmer ya Harganya gak begitu mahal dan pas di kantong Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ada di Madinah Atau nanti mau pergi ke Madinah mau belanja kurma Bisa nih tempat ini jadi referensi buat kalian Karena kurma nya bagus dan harganya sangat terjangkau Jadi patokannya teman-teman ya Kalau kalian penasaran patokannya pintu 330 Kemudian nanti kalian masuk atau keluar ke arah Binda Wood ya Nanti sampai ketemu jalan seperti ini Nih seperti ini jalannya ya Seperti ini Nah seperti ini jalannya nih Dan kalian tinggal lurus lagi aja guys Ya Lurus lagi Apa kabar? Apa kabar? Ini dia teman saya guys Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Alhamdulillah Maftuh? Alhamdulillah Maftuh? Kurma mau? Eh kurma Nah ini dia guys Teman saya guys Assalamualaikum Apa kabar? Sehat? Masya Allah Dia bisa bahasa Indonesia guys Luar biasa Nah kita sekarang akan menuju ke tokonya Abang ini guys Jadi dari Binda Wood itu Kalian lurus aja Nanti sampai ketemu pusat perbelanjaan namanya Nih Markas di jari ya Gate 1 Bawabah 1 Kita nanti masuk luar sini Nah masuk sini Ini dia nih Pak nemenin siapa pak? Ibu Nemenin ayang bed Oke guys Kita naik eskalator Nah ini alhamdulillah ruangannya ber AC guys Kita akan lihat nanti ada apa aja kurmanya Dan ada oleh-oleh apa aja yang dijual di toko ini Dan sekaligus kalian bisa tau harganya guys Dan bisa bandingin apakah di toko ini murah, mahal atau bagaimana Nah setelah kalian naik eskalator ini Itu langsung tokonya ada di sebelah sana Langsung disini tempatnya nih Nah ini guys nih tokonya Lame sekali guys Banyak banget nih pengunjungnya Ini sebelah sini perkurmaan Ini ada kurma sukari guys Sudah dikemas Jadi sebelah sana ada Ada coklat-coklat Ini disini ada kacang-kacang Ini ya banyak banget Kita lihat nih guys Disini ada coklat nih Ada coklat Jadi harganya berapa ya guys Kita lihat Harganya 40 nih guys Ya coklat-coklatnya harganya 40 Biasanya di tempat lain bisa 50 atau 60 Terus ini ada Kacang almon Nih 30 guys Ini setengah kilo Murah guys disini guys Luar biasa Nah ini namanya pistachio Pistachio Itu langsung ada harganya tuh bu Harganya berapa tuh Ini 30 Sadiq 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 Asyara Ini Ini cuma 10 real bu Segini Ya Ini namanya Ya Namanya apa ini Coklat apa Coklat batu Coklat kerikil Nah ini Ini segini 10 10 real 20 ribu segini 10 real itu ya bu ya Terus itu juga Ada harganya tuh 50 Banyak banget guys Disini Nah itu ada yang baru dibuka tuh rumahnya Nah Masya Allah Sadiq Eh Sada ismu Mabrum Mabrum Jadi Nah Ini kurma mabrum guys Merahnya luar biasa Dan itu yang baru dibuka Kurma ajwa Ini stoknya banyak sekali guys Ini juga ada Apa nih Permen-permenan ya Nah juga ada lagi ini kurma nih Masya Allah Berat banget banget guys Jadi Yang butuh kurma Butuh oleh-oleh Bisa Bu Haji Ini kurma mabrum nih Cobain Mabrum Mabrum Iya Nah ketemu si ibu lagi guys Ibu nyari apa disini Ibu nyari apa disini Pesanan ya Iya Pesanan siapa bu Pesanan ibu mertua Pesanan ibu mertua Apa katanya pesan apa nih Kurma katanya Pesan kurma Inilah contoh Menantu idaman guys Kurma apa bu yang dipesan Sepertinya Kurma ajwa Oh mejo Sama kurma apa lagi Kurma apa lagi Ruto mungkin Ruto ya Ini suaminya lagi koordinasi nih Sama emaknya nih guys Pesan kurma apa aja Seru banget ini Oh udah ada katanya coklat batu Luar biasa guys Ini kita lagi nganter Ibu Ima Sama Bapak Agus Belanja oleh-oleh Buat ibu mertua Ini dia nih Mana Yang ini tuh Atau yang jumbo Nah ini gede-gede Segede jempol nih pak tuh Tuh Segede jempol Ini berapa aku tanya dulu 16 apa 160 Gak tau ini berapa ya Sadik 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 Ada kilo wahid kam Ada kilo wahid Kamu sering banget kesini Bawa jamaah Paling murah ya Paling murah Terus layarannya juga lumayan Bagus Dan packagingnya Pakai box Keren Bukan pakai plastik Ibu apa ibu Pengen coklat Iya Bungkus bu bungkus Ibu Apa aja ini bu Ini apa namanya Kacang apa ini Kacang mede Ini Almond Almond ini Coklat Oke betul Gas bu Belanja guys Ini dia guys Kurma muda Yang banyak dicari oleh Jamaah dari Indonesia Dan ini Teteh Nyari kurma muda Teteh Ini ada nih Nah Ini sekilonya 20 real bu Berapa Coba dicobain Ya kalau udah nyampe Indonesia Harganya bisa Sekilo 200 ribu Wah Dualin apa kakak Nah Bung masih disini Justif Justif Kopernya kalau masih Masih kosong Bisa justif ini Kopernya ini Mas gimana rasanya mas Kayak apa ya Kayak apa Kayak manisan apa ya Iya 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 Gak manisan Gak manisan Gak manisan cerebon Cerebon Pernah makan gak di Indonesia Gak Gak Nah cobain Mumpung lagi disini Ini Teteh nyari apa Teh Coklat Coklat Wah Bukan anak-anak di kantor Oh gitu Pasti ditagi oleh-olehnya nih guys Iya Sembilan hari gak mau seterja Mana oleh-olehnya Harus bayar Harus bayar Boleh boleh Sebentar ya Bah dapet bah Kurum aja bah Kurum muda aja lah Kurum muda Enak bah Enak bah Enak enak Masih muda enak Enak Oke guys Luar biasa Bang belanja gak bang Belanja Belanja apa Wih Diam-diam menghanyutkan Beli apa ini Teh Kurumah apa Kurumah jual Berapa kilo nih Sekilo sama setengah kilo Oke guys Ini saya sama Akang Akang Ega Dari Subang Gimana belanja gak hari ini Belanja Oh titipan siapa nih Titipan buat sendiri Kirain titipan istri tercinta Oh enggak Jadi ini kurma yang agak basah Agak basah Ada gak ada di sini Gak ada ya Mungkin lagi kosong guys Stoknya guys Jadi buat teman-teman Yang lagi ada di kota apa Kota Madina Yang ingin belanja Kurma Kalian bisa kesini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat guys Bisa memberikan informasi Buat kalian Yang mau belajar rumah Yang lagi kota Madina Karena disini tempatnya Bagus Bersih Berkualitas Dan harganya Terjangkau Harganya terjangkau Halal-halal Oke guys Gitu dulu ya Videonya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe See you next video Dadah 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 Terima kasih.